Gua Samsudin bersama pengacara dan juga temen-temen yang lain tuh menyebutkan nama asli Marcel Radival David Copperfield seakan-akan berjalan melewati kipas angin besar yang kemudian menghilang di dalam asap Nah namun sayangnya dia dibantu oleh staffnya dalam melakukan trik sulap ini justru gagal Yo geng, tekan tombol subscribe geng Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Oke, kemarin pembahasan kita tentang Gu Samsudin versus Pesulap Merah Ternyata mendapatkan tanggapan yang cukup positif dari temen-temen Dimana di konten tersebut gue berusaha buat netral banget gitu ya Gue gak mau berpihak, gue gak mau nyalahin salah satu dari dua rival ini gitu ya Rival gila Iya yang jelas setiap manusia punya kekurangan, setiap manusia punya hilaf dan setiap manusia juga punya kelebihan pastinya gitu ya Jadi gue gak mau berpihak gitu karena urusannya ini adalah urusan mereka berdua Nah kita sebagai penonton ya kan, kita punya hak buat mengomentari gitu Oke, dari pembahasan yang gue lihat kemarin gitu ya Memang banyak sekali temen-temen yang condong membela Pesulap Merah Dikarenakan ya memang setelah gue lihat beberapa video dari Gu Samsudin gitu ya Ini iya gak jauh beda sama sulap ya gitu Pake trik gitu kalo diliat-liat ya Dan sebenernya nih ya adalah ide yang bagus Gu Samsudin melaporkan Marcel Radival atau Pesulap Merah ke pihak kepolisian Karena kenapa? Berarti suatu hari jika kasus ini naik ke persidangan Maka Gu Samsudin dan Pesulap Merah akan bertemu di persidangan Dan disitulah hal yang menegangkan, hal yang kita tunggu-tunggu akan terjadi Yaitu pembuktian Karena kenapa? Selama ini kan yang kita lihat di postingannya mereka berdua Adalah perselisihan dimana ketika Pesulap Merah datang ke Pak Depokan Gu Samsudin gitu ya Ternyata dihadang oleh seorang bapak-bapak yang mengaku kalo dia adalah pengacaranya Pak Depokan gitu ya Nurzat Sejati nama Pak Depokan ya Dan juga pengacara dari Gu Samsudin Serta dia juga mengklaim kalo dia tidak hanya melindungi Pak Depokan Tapi juga melindungi masyarakat gitu kan Dan bener-bener kejadian tersebut anti-klimaks Karena tidak terjadi yang namanya pembuktian yang kita harapkan Ya kan? Dimana ini udah saling nantang-saling nantang ternyata tidak terjadi pembuktian Dan juga sebaliknya setelah kejadian tersebut Gu Samsudin kembali menantang Marcel Radival untuk bertemu lagi Tapi sayangnya menurut gua nih ya Kalo disini gua memang agak sedikit lebih salut kepada Marcel Karena kenapa? Marcel sudah mau datang ke Pak Depokan Sementara Gu Samsudin di kejadian kedua Justru meminta lagi ke Marcel untuk datang Harusnya sih ya ketika banyak masyarakat yang malah membela pesulap merah Malah mencomoh Gu Samsudin Harusnya Gu Samsudin jangan nantang pesulap merah buat datang lagi Tapi Gu Samsudin langsung terbang ke Jakarta gitu kan Pembuktian secara jentel Buktikan kepada masyarakat Kembalikan kepercayaan masyarakat kepada Gu Samsudin Berikan pembuktian langsung di depan Marcel di Jakarta Gantian gitu Marcel dari Jakarta udah ke Blitar di saat itu Ya gantian Gu Samsudin pembuktian lah Yang bener gitu kan ke Jakarta Harusnya gitu lah ya kalo misalkan secara fairnya Tapi ya kita gak tau nih dibalik itu semua mungkin Gu Samsudin punya kesibukan Atau waktunya belum dapet gitu Dan juga ternyata keburu beritanya tuh udah digoreng sama masyarakat gitu kan Netizen juga weh udah habis-habisan Akhirnya pembuktiannya cancel gak jadi Gu Samsudin lapor polisi Mungkin kayak gitu Nah di dalam penjadian ini ada sebuah hal yang cukup epic sebenernya ya Yaitu dimana Gu Samsudin dengan pengacaranya Terus didampingi sama yang lain-lain Apa itu pak ades apa siapa gue gak ngeh banget ya Karena videonya agak buram yang gue liat Mereka melakukan yang namanya doxing Tanpa mereka sadar kalo mereka melakukan doxing Tapi ini menurut opini pribadi gue ya Ini kembali ke teman-teman lagi Menurut teman-teman ini doxing apa bukan Jadi ada sebuah statement dimana Gu Samsudin bersama pengacara Dan juga teman-teman yang lain tuh Menyebutkan nama asli Marcel Radival Yang dimana di saat itu Mereka mengetahui nama tersebut Setelah melihat KTP asli dari Marcel Sementara perjanjiannya di dalam video Jelas banget Marcel mengatakan Kalo data asli atau data pribadinya Tidak dipublis Tidak disebutkan di kalayak ramai Apalagi melalui media online Dan disitu jelas juga ya di video itu Kalian bisa dengar gitu Kalimatnya pihak dari Gu Samsudin mengatakan Mereka menjamin kerahasiaan Daripada data pribadi Marcel Tapi setelah mereka melaporkan ke polisi Mereka menyebutkan di media sosial Nama asli Marcel Buset itu tanpa disadari melakukan doxing loh Ya tapi gak tau ya Secara hukum nanti itu gimana Gua gak tau cuman disini gua cuma menyampaikan Apa yang gua lihat aja gitu Namun menurut gua itu cukup serem gitu ya Sebuah janji ya kan Sebuah jaminan dari satu pihak Untuk tidak menyebarkan data pribadi Eh secara tidak sengaja Mungkin lupa Mungkin hilaf Ternyata disebarkan Nah gitu Oke gila gua dari awal aja udah ngomong panjang lebar ya Tentang kasus ini Karena emang seru banget nih kasus Jadi mungkin nanti kita ikuti lagi Perkembangannya yang lain gitu ya Nanti gua cek lagi nih ada perkembangan apa Yang seru untuk kita bahas lagi di kamar Jerry Tapi hari ini gua mau ngajak kalian Untuk membahas soal pesulap Kenapa gua lebih ingin membahas pesulap terlebih dahulu Ketimbang membahas perdukunan Karena gua rasa Apa yang dikatakan oleh Marcel Radival Tentang beberapa oknum ya Enggak semua ya Beberapa oknum yang mengatasnamakan dirinya ahli spiritual Itu hanya menggunakan trik layaknya trik sulap Trik sulap itu juga banyak macamnya Ada yang untuk menghibur Ada yang dilakukan untuk mencelakai mungkin Dan lain-lain gitu ya Yang jelas trik ini ya ada prosedur dan caranya Hari ini kita akan membahas Pesulap-pesulap dengan trik berbahaya Namun gagal Sampai-sampai harus merenggut nyawa mereka Langsung aja kita bahas di sisi lain Seperti yang kita ketahui ya geng ya Di Indonesia banyak sekali pesulap-pesulap keren Salah satunya Om Deddy Terus ada Mas Demian Aditya Terus ada pesulap merah Dan Pak Tarno Dan juga yang lain-lain lah gitu ya Gue gak bisa sebutin satu-satu Jadi dari pesulap-pesulap keren ini Ada yang bener-bener aksinya itu membuat kita itu terhibur Karena ketawa Ada yang terkaget Shok dengan hal yang mungkin kita tidak bisa melakukan hal itu Nggak nyampe nalar kita gitu ya Ada juga yang membuat kita bener-bener Merasa ketakutan dengan apa yang mereka lakukan Ya salah satu contohnya kayak Master Limba Terus juga ada Mas Demian Aditya Dia sempat melakukan sebuah pertunjukan sulap yang bener-bener menenggangkan Gue yakin kalian ingat lah ya Aksi atau pertunjukan sulap yang dilakukan oleh Mas Demian Aditya Nah ternyata nih geng ya Setiap pertunjukan berbahaya dari seorang pesulap Itu bener-bener mempertaruhkan nyawa Jadi mungkin kalau misalkan kita lihat Apa yang mereka lakukan kita berpikir Oh ini udah profesional Nggak akan mungkin mereka gagal Mereka sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari Nggak mungkin ini membahayakan diri mereka Dan nggak mungkin juga mereka gugup dalam menjalaninya Nah mungkin itu yang ada di pikiran kita Karena kita sudah mengetahui kalau mereka profesional Nah ternyata tidak semua persiapan matang tersebut Menjamin keberhasilan sebuah pertunjukan Atau aksi dari si pesulap Hari ini kita akan cerita satu persatu nih Tentang pesulap-pesulap yang sudah melakukan persiapan matang Namun sayangnya gagal Dalam aksi pertunjukan sulap berbahaya Nah yang pertama itu ada Hannibal Helmurto Yang berasal dari Inggris Kejadian ini tepat pada bulan Maret tahun 2012 Sudah cukup lama Pesulap yang bernama Hannibal Helmurto ini Melakukan sebuah pertunjukan di sebuah acara gitu ya Yang bertajuk atau bertema Circus of Horror Nah di dalam aksinya melakukan sulap berbahaya Ini menurut gue benar-benar berbahaya banget sih Dia menelan atau memasukkan sebuah lampu neon panjang Kayak pedang gitu Kayak tongkat gitu ya Kedalam kerongkongannya Kedalam mulutnya Lampu neon ini memang desainnya itu hampir mirip kayak pedang Dan juga bertenaga baterai Jadi gak langsung ke listrik tegangan tinggi Kayak listrik yang ada di rumah gitu Enggak Jadi pake baterai Jadi listriknya masih kecil ya Dari sini aja kita bisa menilai bahwasannya Yang dia lakukan ini adalah sebuah trik yang nyata Tanpa ada bantuan daripada jin Tanpa ada bantuan daripada hal gaib Yang dimana Kalau salah-salah dia bisa kesetrum Lo coba deh Ambil baterai Lo pernah liat baterai yang bentuknya kotak tuh Yang palenya plus minnya langsung di depan Itu lo taruh lidah lo Itu bakal nyetrum Tegangannya tinggi Nah apalagi Kalau misalkan Yang dilakukan oleh si pesulap Hannibal ini Menggunakan listrik yang langsung mencolok ke listrik perumahan gitu kan Itu udah pasti Nyetrumnya gak ada ampun Nah makanya yang dia gunakan adalah neon yang bertenaga baterai Di dalam trik ini Dia bener-bener memperagakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa Namun sayangnya Ketika pertunjukan yang menakjubkan ini Bener-bener membuat orang-orang tercengang Disitulah bencana terjadi Kepada si pesulap yang bernama Helmurto ini Jadi di dalam kerongkongan kita Di dalam mulut kita ini Ada yang namanya trachea kan Nah ketika si pesulap ini memasukkan pedang neon tersebut ke dalam mulutnya Tersentuhlah trachea yang ada di dalam tubuhnya tersebut Dan trachea itu robek sekitar 10 cm Kalian bayangin tuh 1 cm aja segini 10 cm berarti Ya seginilah ya Gila Robek geng Gue ngebayangin aja gue ngeliat videonya tuh Aduh Ambil telan udah berapa kali gue Tracheanya robek Gara-gara Trik tersebut Dan di saat itu Helmurto ini langsung mengakhiri pertunjukannya Sebelum semuanya berakhir fatal Karena dia sadar Apa yang dia lakukan ini Bener-bener bisa membunuh dia gitu Jadi bayangkan aja ketika tracheanya robek Terus tuh neon masuk lebih dalam Dan akan nyangkut Otomatis tidak bisa diselamatkan dayanya Dan di saat itu setelah dia memperhentikan pertunjukannya Pihak dokter langsung memberikan pertolongan pertama Kepada Helmurto Di saat pengecekan oleh pihak dokter Pihak dokter ini menemukan gumpalan darah gitu ya Yang masuk ke dalam paru-paru Helmurto Dan atas kejadian ini Ya syukur Alhamdulillahnya Helmurto bisa diselamatkan Namun selama menjalani pengobatan Dia tidak bisa bicara Dia tidak bisa makan, minum Bahkan ya nafasnya itu bener-bener seperti orang yang Maaf kata ya cacat gitu Dan akhirnya dia beberapa minggu stop untuk melakukan pertunjukan Dan menjalani operasi Sampai sembuh total Nah 9 bulan setelah cendera Ya kan Udah agak kering gitu lukanya Akhirnya dia berlatih dan tampil lagi di hadapan publik Nah itu baru yang pertama geng Baru yang pertama ya Kita ke pesulap yang kedua Yang bernama Chris Angel Yang berasal dari Amerika Serikat Chris Angel Dia ini adalah seorang ilisionis Dan Chris Angel ini cukup rame diperbincangkan oleh warganet gitu ya Karena memang pertunjukan dia itu cukup menakjubkan gitu Namun ada sebuah pertunjukan dari Chris Angel ini yang ternyata gagal Yang dimana di saat itu Chris Angel digantung secara terbalik Saat melakukan sebuah aksi di Mind Freak Live Pada hari Jumat tanggal 10 Maret tahun 2017 Ketika Chris ini mulai digantung Dia itu berputar selama beberapa menit gitu ya Ya sekitar 2 menitan di udara gitu ya Dengan kondisi terbalik Dan tiba-tiba Chris yang mulai tergantung ini Di saat di tengah-tengah pertunjukan Langsung diturunkan oleh para kru Dan tirai pertunjukan tiba-tiba ditutup Para penonton diminta untuk keluar dari ruangan pertunjukan Yang dimana itu bener-bener membuat para penonton jadi bingung Ini kenapa nih? Apakah ini bagian dari pertunjukan gitu kan? Akhirnya diketahui kalau pertunjukan tersebut gagal total Ternyata ada sesuatu yang salah pada baju pengekang yang digunakan dalam pertunjukan tersebut Dan di saat itu Chris mengalami cedera yang cukup serius Cukup parah gara-gara keteledoran daripada timnya ini Dan di saat itu Chris harus dibawa ke ruang gawat darurat Yang ada di Medical Center Spring Valley Namun bener-bener menyedihkan bagi Chris di saat itu ya Yang dimana kontraknya dia bersama para promotor pertunjukan Juga dikat langsung Alias dia dipecat sebagai artis atau pesulap Yang bisa tampil di acara-acara dari promotor-promotor tersebut Nah itu yang kedua ya geng Kita lanjut ke pesulap yang ketiga Pesulap yang ketiga ini bernama Marcin Polonewicz Yang berasal dari Polandia Mungkin kejadian yang satu ini banyak sudah kalian lihat ya Ini cukup viral gitu ya Di beberapa video konten Gue sempet lihat di TikTok Terus juga di Reels Dan beberapa short yang ada di Youtube gitu kan Tentang sebuah aksi trik sulap yang gagal Yang dimana ini melibatkan orang lain Jadi pesertanya itu ya diambil dari orang yang hadir di saat itu Dan kebetulan banget Pesulap yang bernama Marcin Polonewicz ini Mengajak seorang presenter yang bernama Marzena Rogalska Untuk membantu dia Menjalankan pertunjukan trik sulap Nah asalnya nih ya Insiden yang terjadi pada tahun 2016 ini Tayang secara live Di acara televisi yang bernama Question for Breakfast Yang mana di saat itu Marcin ini menjadi seorang bintang tamu pada acara tersebut Untuk melakukan trik sulap Di dalam trik sulapnya ini Marcin ini meletakkan sebuah paku Di salah satu dari empat kantong kertas Lalu dia kemudian mengacak kantong tersebut Dan meminta presenter yang bernama Marzena Menghancurkan atau nge-press gitu ya Salah satu kantong yang sudah dipilih Nah dan ini dilakukan benar-benar spontan Tidak ada persiapan Tidak ada kerja sama trik di belakang layar gitu ya Dan juga menggunakan tangan kosong So ini sangat berbahaya Ternyata trik yang dilakukan oleh Marcin ini Justru menyebabkan bala bencana Bagi si presenter Yang gak tau apa-apa Presenter ini ternyata salah memilih Kertas yang harus dia press Atau dihancurkan Yang mana di dalamnya sudah terdapat sebuah paku Dan paku tersebut menusuk tembus Ke tangan si presenter Yang bernama Marzena ini Dan di saat itu Marcin ini benar-benar malu banget Dia minta maaf banget sama si presenter Karena sudah membuat tangan dia tuh terluka Cukup dalam lah ya Dibilang parah banget sih Enggak Tapi membutuhkan operasi kecil lah Untuk menutup lukanya kembali Dan di saat itu Secara profesional Si presenter yang bernama Marzena ini Mengatakan Kalau Marcin tidak salah Ini hanya sebuah kecelakaan Marcin sudah berusaha Seaman mungkin Seprofesional mungkin Ya tapi sayangnya Di saat itu naas Dia harus menerima Musibah gitu Yang tidak direncanakan Oke geng Nah itu sudah Tiga ya Yang kita bahas ya Kita ke kasus selanjutnya nih Ternyata banyak banget gitu ya Kasus-kasus pesulap yang gagal gitu Gak cuman dukun doang gitu Yang gagal Ternyata pesulap juga ada Jadi ini udah agak berimbang nih Atau jangan-jangan Ya bener kata Marcel Oknum-oknum dukun ini Sebagian sebenarnya pesulap gitu kan Yang menggunakan Trik-trik dalam pertunjukan sulap Hanya saja Disalahgunakan Malah dijadikan untuk Sarana pengobatan gitu Kan itu artinya Pembohongan publik gitu kan Oke Selanjutnya ini Terjadi kepada Seorang yang bernama David Blaine Lagi-lagi Asal Amerika Serikat Mungkin sebagian dari kalian Yang mengemari Pertunjukan sulap Sudah tidak asing Dengan nama David Blaine ini ya geng ya Ini adalah seorang Pesulap asal Amerika Serikat Lebih tepatnya Dari Brooklyn New York Nah dia ini Melakukan sebuah pertunjukan Yang bener-bener Membahayakan dirinya sendiri Yaitu dia melakukan Sebuah trik Menangkap tembakan peluru Dengan mulutnya Jadi ini udah kayak Apa ya Film-film Fiksi India gitu loh Ditembak Kan tiba-tiba Langsung dikunyah Ya kurang lebih Kayak gitu loh ya Jadi Sebenernya Dia ini berhasil gitu Berhasil menahan Peluru tersebut Tapi naasnya Terjadi sedikit kecelakaan Yang dimana Kecelakaan ini Cukup membahayakan dia Tapi gak seketika mati Layaknya orang Yang biasa lah gitu ya Biasanya kan Kalau manusia-manusia Yang tanpa adanya Trik atau ilmu Ketika ditembak Itu ya udah pasti Mati seketika Tapi Di dalam trik ini Dia itu mengalami Kecelakaan kecil Namun cukup fatal Yang dimana Dalam aksinya ini Si pesulap yang berusia 43 tahun Di saat itu Menampilkan aksinya Di MGM Grand Garden Pada hari Jumat Tanggal 6 Januari Tahun 2017 Dan semuanya Tidak sesuai rencana Di saat Blaine menarik Platuk senapan Peluru yang seharusnya Tertangkap Di sebuah cangkir logam Yang ada Di mulutnya Blaine Itu justru terlepas Dan menurut keterangan Blaine Di saat itu Dia merasa kayak Waktu terasa sangat lambat Katanya Terus Saat peluru masuk ke mulutku Ada nada tinggi Di telingaku Katanya Dan tiba-tiba Aku merasakan sesuatu Yang ada di belakang Tenggorokanku Dan ketika itu Aku yakin Peluru yang aku tembakan Menembus kepalaku Dan aku sudah mati Katanya Jadi itu yang dia rasakan Tapi kalau kita lihat Dari visualnya sih Ini orang masih kuat banget gitu ya Cuman kayak Ketembak airsoft gun lah Dan akhirnya Blaine di saat itu Mendapatkan pertolongan Dari pihak medis Dan menjalani pengobatan Dia juga gak kapok Setelah itu Dia masih melanjutkan Pertunjukannya Dan tetap ingin Memasukkan trik tersebut Kedalam tur Dunianya dia Jadi ini orang gak ada kapok-kapoknya Kita ke pesulap selanjutnya nih geng Masih dari Amerika Serikat Pesulap kali ini bernama Kristen Johnson Oke Kristen Johnson ini Adalah seorang Penggemar Daripada Pesulap ternama Yang bernama Harry Houdini Yang dimana dia selalu Mempraktikan Ya lebih tepatnya kayak Mengikuti atau meniru gitu ya Sebuah adegan Pertunjukkan sulap Legendaris Yang bernama Water Torture Escape Dan dia melakukan hal ini Sejak tahun 2003 Karena dia memang terobsesi banget gitu ya Sama Harry Houdini ini Dia telah melakukan Pertunjukkan tersebut Atau trik sulap tersebut Selama hampir ratusan Bahkan ribuan kali Dan tidak pernah gagal Lalu tiba-tiba Pada tanggal 16 Januari Tahun 2009 Aksi ini Dia lakukan Di sela-sela Pertandingan Basket NBA Jadi kayak misalkan lagi time out Lagi istirahat Kan biasanya ada pertunjukan tuh Kalau gak chili dance Atau Ada pertunjukan rap gitu ya Nah kali ini Pertunjukan Dari Kristen Johnson Yaitu seorang pesulat Nah yang dimana dia mempraktikan Sebuah pertunjukan Membebaskan diri Dalam sebuah Tabung air Gitu kan Aksi yang dia lakukan Seperti biasa Pada mula-mulanya Johnson ini Masuk ke dalam tabung Yang dipenuhi dengan air Dalam kondisi ini Kaki tangan Serta beberapa bagian tubuhnya itu Dirantai Yang Dimana ini memungkinkan dia Bisa mati gitu ya Karena Kehabisan nafas Apabila dia tidak cepat-cepat Melepaskan Rantai tubuhnya tersebut Lalu kemudian Setelah dia masuk ke dalam Tabung tersebut Sudah dirantai Sudah diikat Dia Ditutup di dalam tabung itu Dan Diminta untuk berusaha Membebaskan diri Nah itu adalah bagian Daripada pertunjukan Triks full up nya ini Di dalam aksi dia Di tahun 2009 ini Ini adalah aksi yang Kesekian lah gitu ya Harusnya sih dia berhasil Karena udah terbiasa gitu kan Namun Johnson memang berhasil Melepaskan borgo setarantai Yang mengikat tubuhnya Tapi Di detik-detik terakhir Di saat Nafas dia itu Emang udah habis banget Dia justru terperangkap Karena Kesusahan Untuk membuka Tutup Daripada tabung air tersebut Atau botol air tersebut Ya mungkin dia udah Kehabisan nafas Kecapean Kelelahan Jadi gak kuat Buat Mutar si Kunci Atau tutup Tabung tersebut Gitu kan Udah gak ada tenaga Dan si asistennya dia Yang di luar tabung Itu malah keasikan Menonton Pertunjukan tersebut Dia tidak menyadari Di saat itu Si Johnson ini Telah mengalami Yang namanya Kelelahan Kehabisan nafas Dan otaknya itu Mengalami kekurangan oksigen Karena dia terlalu lalai Akhirnya Di dalam kondisi Yang benar-benar fatal Johnson ini Akhirnya pingsan Dalam kondisi Benar-benar menggenaskan Dia kayak kaku Gitu badannya Dan di saat itulah Si asistennya ini Menyadari Kalau pertunjukan ini Telah gagal Dan dia di saat itu Buru-buru Membuka tutup botol tersebut Untuk menolong Johnson Dan di saat itu Benar-benar Menegangkan banget Gitu ya Karena Johnson ini Telah mengalami Serangan hipoksia Yaitu Otaknya tidak mendapatkan Asupan oksigen yang cukup Sehingga dia pingsan Dan Sekujur tubuhnya Menjadi kaku Dan setelah tutup Tabung tersebut Berhasil dibuka Langsung badan Johnson ini Ditarik ke atas Untuk mendapatkan udara Dan diberikan Pertolongan pertama Syukurlah Johnson ini Berhasil Diselamatkan Ya Nyawanya di ujung tanduk Beberapa titik lagi Dia akan Mati Gara-gara Pertunjukan tersebut Oke Kita ke Pesulap selanjutnya Pesulap selanjutnya ini Bernama Charles Rowan Yang berasal dari Afrika Selatan Kejadian ini terjadi Pada tahun 1930-an Ini udah cukup lama ya Di saat itu Si pesulap yang bernama Rowan ini Mencoba untuk melakukan Aksi yang cukup berbahaya Dan dia tampil Di Spring Fountain Orange Free State Afrika Selatan Di saat itu Dia diikat Di dalam sebuah jaket Pengekang Dan hanya memiliki Waktu sekitar 10-15 detik Untuk bisa Meloloskan diri Nah lalu pada saat yang bersamaan Sebuah mobil dikemudikan Dari jarak 200 meter Menuju Si pesulap yang bernama Rowan ini Nah semakin dekat Kecepatan mobil ini Ditambah menjadi 72 km per jam Namun malangnya ya Sialnya nasib Rowan Di saat itu Dia Tidak mampu Membebaskan dirinya Atau terlambat Dalam aksinya Sehingga mobil tersebut Menabrak dia Dengan kecepatan penuh Dalam kondisi ini Kakinya nyaris putus Si pengemudi mobil Juga tidak tahu apa-apa Ordernya adalah Atau permintaan Daripada perunjukan itu adalah Melajukan mobil Sekencang-kencangnya Ke arah Rowan Ya dia tidak pernah Berekspektasi Kalau ini Triknya akan gagal Gitu kan Ya kan dia diminta Untuk melaju dengan cepat Seolah-olah ingin menabrak Rowan Ternyata tabrakan itu Tabrakan yang nyata Dan benar-benar terjadi Sehingga Kaki Rowan Kaki Rowan nyaris putus Dan Rowan pun Tewas di tempat Namun di dalam kejadian tersebut Rowan ini memang Sempat sadar Beberapa saat Sebelum akhirnya Dia meninggal Dan di saat kejadian itu Rowan meminta Kepada seluruh penyelanggara Acara Pihak yang berwenang Untuk tidak menghukum Si pengemudi mobil Karena apa yang dialami oleh Rowan Itu murni Kesalahannya dia Dan si pengemudi mobil Hanya menjalankan tugas Atas apa yang diperintahkan Dan akhirnya Si pengemudi mobil pun Terbebas dari jarat hukum Dan Rowan Meninggal Atau tewas Dengan tenang Nah itu menurut gue Yang paling sadis ya Dari beberapa cerita Pesulap-pesulap yang gagal Langsung aja sekarang Kita lanjut ke Pesulap selanjutnya Yang bernama Madame Delinsky Yang berasal dari Polandia Di dalam aksi sulap Yang disebut dengan The Ballet Catching Atau juga dikenal dengan Sebutan lain yaitu The Gun Trick Dimana ini adalah Sebuah trik sulap Yang mempertontonkan Sebuah adegan Tembak-menembak Di dalam aksi ini Seorang pesulap Diperlihatkan Tengah ditembak Dengan senjata api Beneran Alih-alih Kena tembakan Ya kan Boroboro gitu Kena tembakan Yang ada si pesulap ini Justru menangkap Peluru yang telah Ditembakkan ke arahnya dia Jadi itu setelah Ditembak pakai senjata Bukannya dia mati Terkena peluru Tapi pelurunya malah Ditangkap sama dia Dan itu semua adalah trik Aksi ini adalah Salah satu aksi yang Cukup berbahaya Di dalam dunia sulap Karena sudah memakan Banyak korban Kurang lebih ya 15 pesulap Sudah mati Karena pertunjukan Trik yang satu ini Dan ada salah satu Kegagalan The Ballet Catching Yang sempat Menggegerkan Dunia Yaitu Ketika Pertunjukan yang gagal ini Menimpa seorang pesulap Asal Polandia Yang bernama Madame Delinsky Dan ini terjadi Pada tahun 1820 Atau 1820 Nah penampilannya ini Diadakan Di Arnstadt Jerman Dipersembahkan untuk Pangeran Schwarzberg Son Hussein Koreksi gue kalau gue Salah dalam Mengucapan ya Disini Madame Delinsky Menghadapi 6 orang penembak Dan hendak beraksi Menangkap semua peluru Yang ditembakkan Ke arahnya dia Jadi 6 orang penembak ini Megang senjata Dan menembaki Madame Delinsky Nah di endingnya itu Madame Delinsky ini Seolah-olah dapat Menangkap semua pelurunya Namun geng sayangnya nih Senjata api yang digunakan Dalam aksi The Bullet Catching ini Seharusnya itu adalah Peluru kosong Yang hanya mengeluarkan api Tidak ada peluru timahnya Yang akan menyasar Si target gitu Jadi semacam Hanya selonsong peluru Yang terisi dengan Mesiu Gitu ya Dan ketika ditembakkan Hanya mengeluarkan api Tanpa adanya Timah panas Atau timah tajam Yang akan terbang Gitu kan Nah namun Malangnya nasib Madame Delinsky ini Ternyata dari 6 orang penembak ini Salah satunya itu Entah bagaimana ceritanya Justru mengisi Peluru yang asli Yang ada anak pelurunya Yang ada timah panasnya Yang otomatis Kalau ditembakkan Kepada manusia Ya manusia itu Bakal mati seketika Di saat itu Madame Delinsky ini Sedang mengandung Alesida lagi hamil Dan tragisnya Dia tertembak Di bagian perut Hingga tembus Dengan senjata api Asli tersebut Dan akhirnya Di saat itu Madame Delinsky ini Dilarikan ke rumah sakit Untuk Mendapatkan pertolongan Namun sayangnya Dalam kejadian ini Madame Delinsky Tidak dapat Tertolong Alias Tewas Setelah Dua hari Menjalani Perawatan Di rumah sakit Dalam kejadian ini Yang tadinya Pengen ngetrik Justru malah Kebobolan gitu ya Karena mungkin Ada Miscommunication Atau Salah Dalam briefing gitu ya Akhirnya Harus menyebabkan Nyawa si pesulapnya Malah Melayang Gara-gara Trick yang berbahaya ini Oke Kita ke pesulap yang terakhir Nah pesulap yang terakhir ini Sempat kita bahas Beberapa hari lalu Yang dimana Gue Mempertanyakan Tentang Benarkah Pesulap yang satu ini Melakukan perjanjian Bersama iblis Atau bangsa gaib Karena emang banyak sekali Hal-hal yang dilakukan itu Bener-bener di luar nalar manusia Ataupun Kalau misalkan dia ngetrik Kayaknya agak sulit Buat ditiru Walaupun ada beberapa Triknya dia yang sempat Dibongkar oleh Pesulap pertopeng gitu kan Namanya adalah David Coverville Asal Amerika Serikat Dari sekian banyak aksi David Coverville Yang berhasil Dan sangat mengagumkan Ternyata Pernah ada Satu kasus Pertunjukan dia itu gagal Ini adalah Aksi daripada Coverville ini Yang dilakukan di MGM Grants Hollywood Theater Tepat pada tanggal 18 Desember Tahun 2008 Di saat itu Yang dilakukan oleh David Coverville Malah berakhir menjadi Sebuah musibah Atau bencana Ketika salah satu Staffnya Itu cedera Karena aksi sulap dia yang gagal Staffnya ini dirahasiakan namanya ya Jadi ya Untuk menjaga nama baik David Coverville Dia mengalami patah tulang Yang cukup parah Gara-gara Menjadi Sukarelawan Atau orang yang membantu David Coverville Dalam melakukan aksi Sulapnya Yaitu Sebuah aksi yang Menggunakan kipas Angin besar Dalam kejadian ini Tulang tangannya itu Akhirnya patah Setelah tersangkut Di kipas Angin besar tersebut Kecelakaan terjadi Ketika David Coverville Tengah memainkan aksinya Pertunjukan Sulapnya Yang bertema Fan Illusion Dan di dalam Pertunjukan ilusi ini David Coverville Seakan-akan berjalan Melewati kipas Angin besar Yang kemudian Menghilang Di dalam asap Nah namun Sayangnya Dia dibantu oleh staffnya Dalam melakukan Trik sulap ini Justru gagal Dan memakan korban Yaitu Si staffnya ini Namun Ya Data diri Daripada staffnya ini Dirahasiakan Tapi semua orang Sudah menyaksikan Kalau pertunjukan itu Gagal Karena ini pertunjukan Yang cukup besar juga Dari David Coverville Yang diadakan di MGN Grants Hollywood Theater Bukan tempat sebarangan ini Oke itu dia geng Beberapa pembahasan kita Tentang sulap gagal Yang dimana Semua ini justru Terinspirasi dari Kejadian yang Kita lihat sekarang Yaitu Yang dimana Pesulap merah Berselisih dengan Gus Samsuddin Jadab Dalam Pembuktian Bahwasannya Apa yang dilakukan oleh Gus Samsuddin Itu adalah sebuah trik Yang mana Para pesulap sendiri Juga mendalami Trik-trik tersebut Namun hanya untuk Pertunjukan sulap Dan menurut Pesulap merah Apa yang dilakukan oleh Oknum-oknum dukun Yang menggunakan trik sulap Sebagai sarana pengobatan Itu adalah Pembohongan publik Yang mana ini Merugikan masyarakat Gitu ya Jadi Hanya dengan ngetrik Terus tiba-tiba dia diminta Untuk membayar Tapi sayangnya Sembuhnya enggak Nah semoga nih Praktik-praktik yang kayak gini nih Cepatlah abis Cepatlah musnah Supaya Ya masyarakat kita itu Mungkin lebih Mendapatkan jalan yang bermanfaat Kalau memang dia sakit Ya diobati dengan Cara yang tepat Pada orang yang tepat Di tempat yang tepat gitu Bukan dengan Oknum-oknum dukun Yang ternyata tidak bisa Mengobati atau Menyembuhkan sama sekali Dan juga Banyak sekali Yang melakukan Praktik perdukunan ini Lalu membawa-bawa Embel-embel agama Bisa membaca mantra-nya Tiba-tiba ada Ayat Al-Quran Di saat dia Menghadapi Makhluk halus Tiba-tiba Mengucap Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Nama Rasul Ya Itu artinya Melibatkan agama Kepada sesuatu Yang bersifat kebatilan Gitu kan Kebohongan Yang mana pada akhirnya Akan menyebabkan stigma Bahwasannya Agama Yang dibawa-bawa oleh Si dukun penipu Itu Mengajarkan Pemahaman tentang Menipu Sesama umat Padahal mah Di dalam agama manapun Tidak ada yang mengajarkan Hal senegatif itu Cuma gara-gara Oknum-oknum Yang membawa-bawa Embel-embel agama Ayat-ayat suci Kedalam praktik penipuannya Inilah orang-orang yang Membuat Citra sebuah Agama menjadi Rusak Gitu kan Ya semoga kedepannya Tidak ada lagi Kejadian-kejadian kayak gini Dan semoga Apa yang dialami oleh Gu Sam Sudin Dengan Marcel Pesulap Merah Cepat terselesaikan Ya kita ingin Mencapai yang terbaik Kalau memang itu bohong Dibuktikan bohong Kalau memang Itu ternyata benar Ya akhirnya Memuaskan kita Atas penasaran selama ini Menjadi pertanyaan Di dalam otak kita Siapa yang benar Sebenarnya sih Gitu kan Ternyata Ternyata